Tanya jawab Jawab secara ilmiah Ada pun kunud di sholat wittir Sahih Adanya sahih Kunud di sholat wittir sahih Hanya saja para ulama berbeda pendapat Apakah kunud itu Sebelum rukuk Ataukah setelah rukuk Kalau kunud subuh Jelas Apa namanya Setelah rukuk kan Dengan kunud azilah setelah rukuk Kunud wittir Apakah sebelum rukuk Ataukah setelah rukuk Ada pun hadisnya menyebutkan sebelum rukuk Demikian Dan Ada juga para ulama yang berpendapat Boleh Mau sebelum rukuk Atau setelah rukuk Intinya kunud Pada waktu wittir itu Ya Disunahkan Ya Disunahkan Karena adanya hadis yang Yang jelas Dan Makmum Yang Berada di belakang si imam Ketika imamnya Melakukan kunud wittir Maka Dia silahkan untuk Mengikuti imam Demikian Karena hadisnya Sohih dan jelas Hanya Ada beberapa yang mengkoreksi Bahwasannya Ketika kunud wittir Ya bacaannya Kunud wittir Allahumma Dina fiman hadaid Wa afina fiman afaid Mengapa demikian ikhwah Berdasarkan hadis Hasan Bin Ali Dia katakan bahwasannya Al-lamani Al-lamani khalili Bahwa Kunud tul wittir Bahwasannya Aku diajarkan Oleh kekasihku Kunud wittir Bacaannya apa Allahumma Dina fiman hadaid Wa afina fiman afaid Makanya Ada yang membidaakan Kunud subuh Kenapa Karena hadis yang jelas itu Diwittir Bukan di Di subuh Allahumma Dina fiman hadaid Wa afina fiman afaid Wa tawallana fiman tawallaid Wabariklah fiman afaid Wa kina Wasrif anna sarra maqadaid Inna katakdi walakut Do'ala'in Dan seterusnya Yang dikritiknya Dimana ikhwah Karena banyak Para imam Tidak hanya membaca Kunud wittir Tapi dia menambah Do'a yang cukup panjang Selain itu Nah itu dia Nambah sholat panjang Apa Do'a yang panjang Selain Itu dengan do'a-do'a Yang Yang lain Allahu'alam bisaw Ya Mengangkat tangan Mengangkat tangan Dan para makmum Juga mengaminkan Makmum juga mengaminkan Allahu'alam bisaw Well Asyasi Asyasi Genet Dash